Intro Kapolres Padang Sidimpuan AKBP Hilman Wijaya turun langsung memimpin penangkapan resi dipis narkoba yang selama ini merusahkan masyarakat. Penggerbekan yang dilakukan sangat mengejutkan masyarakat sekitar, di mana personil Polres Padang Sidimpuan turun dengan kekuatan besar. Dari lokasi penggerbekan diamankan 9 orang yang sedang bermain judileng dan ditemukan 1 bungkus plastik transparan yang diduga berisi syabu serta 41 pil ekstasi yang disimpan seorang tersangka di kantong celananya. Selanjutnya dilakukan penggeledahan ke rumah tersangka SHS dan ditemukan bong alat hisap syabu. Pengembangan dilanjutkan ke rumah tersangka MDS yang berada di Jalan Imam Bonjol, Gang Gereja, Kelurahan Aik Tampang. Di tempat tersebut kembali polisi menemukan alat hisap syabu. Selanjutnya pengembangan dilakukan ke komplek perumahan losung batu kecamatan Padang Sidimpuan, Kutaim Baru. Digubuk milik tersangka MDS ditemukan 1 kotak kosong yang berisi timbangan elektrik. Para tersangka dan barang bukti selanjutnya dibawa ke Polres Padang Sidimpuan. Dari Padang Sidimpuan, Sumatra Utara, Tim Liputan, Tri Brata TV Salam Tri Brata Salam Tri Brata TV